Yang Terbesar Yang Terbesar Saat Suyun melepaskan lebih banyak, Pure Divine Spirit Ki, frekuensi getaran pedang besi meningkat. Suara ratusan pedang besi yang bertabrakan satu sama lain sangat memekatkan telinga. Di tengah pertempuran sengit, sudah ada beberapa orang yang menyadari ada yang tidak beres. Menggunakan Ki untuk mengendalikan pedang adalah teknik paling dasar dari seni pedang tanpa batas. Namun, itu tidak dianggap brilian. Alasan mengapa seni pedang tanpa batas begitu kuat adalah karena ia dapat mengendalikan ratusan juta pedang. Ada perbedaan mendasar antara mengendalikan banyak pedang dan mengendalikan satu pedang. Orang yang mengendalikan banyak pedang harus belajar bagaimana membelah dan membubarkan Ki roh ilahi murni. Dia harus mendistribusikan kinya sendiri secara merata dan menjalin hubungan dengan pedang terbang. Meskipun Suyun memiliki segala macam kesempatan untuk meningkatkan kultifasinya, dia masih harus menempuh jalan panjang sebelum dia bisa mempelajari pedang pertama. Dia tidak dapat menahan banyak pedang dalam waktu sesingkat itu. Lagipula, jumlah Ki yang dibutuhkan terlalu besar. Jika dia menggunakannya dengan paksa, itu hanya akan menyebabkan saluran Kinya pecah dan kultifasinya mundur. Meskipun demikian, jika itu adalah pedang besi yang sangat ringan dan biasa, maka itu akan sangat berbeda. Dia tidak perlu menyerang dan saluran Kinya akan mampu menahannya. Seratus pedang ini semuanya adalah pedang biasa. Meskipun mereka terlihat tajam di luar, mereka semua adalah barang inferior. Menggunakan pura Divine Spirit Ki untuk mengendalikan mereka sangatlah sederhana. Itu tidak membutuhkan banyak pura Divine Spirit Ki. Suyun berkonsentrasi dan terus-menerus mengaktifkan pura Divine Spirit Ki untuk menyebar dan menutupi pedang besi. Sarafnya tegang dan dia mengatupkan giginya. Wajahnya dipenuhi keringat. Perlahan-lahan. Pedang besi bangkit satu per satu. Mereka gemetar saat melayang di udara dan berputar di sekitar tubuh Suyun. Sangat bagus. Suyun sangat gembira. Kali ini, dia tidak memiliki niat sedikitpun untuk melestarikan ki roh ilahi murni miliknya. Semua esensi rohnya dibuka. Ki roh ilahi murni dalam saluran Kinya seperti lautan yang begelombang. Akhirnya, ketika pura Divine Spirit Ki yang dilepaskan mencapai jumlah tertentu, semua pedang besi menjadi stabil. Mereka tidak bergerak. Mereka hanya melayang di samping Suyun. Di bawah sinar matahari, setiap pedang bersinar terang. Itu sangat menakutkan. Namun, ini hanyalah teknik yang terlihat bagus tetapi tidak berguna. Kultivasi Suyun rendah. Ki roh mendalamnya dianggap sangat padat di antara tingkat keberadaan yang sama. Tetapi ketika mengendalikan 100 pedang terbang, itu masih sangat jarang. Pedang ini bisa terbang, tapi tidak bisa membunuh musuh. Bahkan jika mereka terbang sedikit lebih cepat, Suyun akan mengalami kesulitan. Tapi meski begitu, itu sudah cukup. Suyun menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan seni pedang tanpa batas lagi. Dia memanggil tetua pedang yang tertidur lelap dan mengizinkannya untuk mengaktifkan spirit Ki, seni pedang tanpa batas, secara maksimal. Kemudian, dia menempatkan seni pedang di dadanya dan melindungi ki rohnya sendiri. Kemudian, dia mengendarai 100 pedang terbang dan melompat. Saat para bandit yang masih bertarung melihat pemandangan yang luar biasa ini, mereka semua tercengang. Lebih dari 100 pedang terbang beterbangan di udara. Siapa yang pernah melihat metode seperti itu? Apa ini? Pedang itu? Kenapa? Kenapa melayang di udara? Apakah itu keterampilan berkuda? Mengontrol keterampilan? Untuk mengendalikan begitu banyak senjata, berapa banyak spirit Ki yang mendalam yang dibutuhkan seseorang? Para bandit ketakutan, dan bahkan para penjaga lapis baja pun tercengang. Bandit pemberani, kamu benar-benar berani melakukan hal seperti itu di siang hari bolong. Cepat enyahlah. Kalau tidak, yang ditinggikan ini akan bergerak dan memusnahkan kalian semua. Dengan mengatakan itu, Suyun melambaikan tangannya. Pedang terbang yang melayang di sekelilingnya segera terbang ke langit. Mereka terus berputar, tepi pedang bergetar dan suara berderak tidak terdengar. Adegan itu sangat megah. Teknik apa ini? Di samping kereta yang ditarik oleh binatang bertanduk ungu itu, seorang pemuda berwajah pucat mengenakan jubah ungu berjalan keluar. Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tuan muda, sepertinya, sepertinya makhluk maha kuasa ini ada di sini untuk membantu kita. Pelayan yang ketakutan sampai kencing di celana berlari dan berkata dengan gembira. Sangat bagus, sangat bagus. Tuan muda berjubah ungu itu sangat gembira. Meskipun para bandit sangat ketakutan hingga kaki mereka gemetar, pemimpin bandit itu tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Dia menatap Su Yun dan mendengus dengan jijik, hanya pertunjukan. Jika Anda benar-benar makhluk yang maha kuasa, mengapa Anda membuang kata-kata dengan kami? Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, datang dan lawan aku selama 300 ronde. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, cepatlah dan enyahlah. Kalau tidak, saya tidak keberatan membawa satu kepala lagi ke desa untuk membuat teh. Oh, hanya pertunjukan. Su Yun tidak marah. Dia mengulurkan tangannya ke sarung pedang di punggungnya dan mengeluarkan pedang lain. Pedang naga terukir. Pedang dengan ukiran naga di atasnya diterangi matahari. Itu memancarkan aura emas. Naga di tubuh pedang itu sangat hidup, seolah hendak melarikan diri dari pedang. Pemimpin bandit itu terkejut. Dia merasa bahwa ratusan pedang yang beterbangan di langit dan pedang dewa yang baru saja dicabut adalah dunia yang terpisah. Namun, sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, raungan menggelegar bergema di telinganya. Mengaum. Pemimpin bandit itu melompat ketakutan. Saat ini, pemandangan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi hitam. Dia tidak tahu di ruang mana dia berada. Seekor naga besar berputar-putar di depannya. Aura mengesankan yang tak berujung itu, tekanan tertinggi itu, seperti gunung yang menekannya. Pemimpin bandit itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Para bandit di sekitarnya melihat bos mereka menampakkan ekspresi ketakutan. Wajahnya pucat dan mereka semua ketakutan. Enyahlah. Teriakan dingin terdengar. Para bandit tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Satu persatu, mereka berbalik dan melarikan diri. Teriakan panik mereka terdengar tanpa henti. Wajah Suyun pucat. Dia masih mengendalikan pemimpin bandit dengan pedang naga terukir. Namun, kultifasi pemimpin bandit itu terlalu tinggi. Dia takut serangan spiritual pedang naga yang terukir tidak akan mampu menahannya lama. Melihat bandit lain sudah lari jauh, dia tidak berani ragu lagi. Dia bergegas ke penjaga lapis baja yang kebingungan dan berteriak. Lakukan. Bunuh dia. Cepat lakukan. Tuan muda berjubah ungu di kereta juga buru-buru berteriak. Para penjaga lapis baja semua terkejut. Mereka dengan cepat melompat ke depan dengan segala jenis pedang dan tombak. Mengaktifkan teknik mistik mereka, Rocky bercampur dengan sungai dan bergegas menuju pemimpin bandit. Bang. Saat ini, ilusi naga dihancurkan oleh pemimpin bandit. Dia sudah menyadari bahwa semua ini hanyalah serangan spiritual. Paling-paling, itu hanya bisa membuatnya takut. Tidak ada efek lain. Segera, dia menjadi marah dan berjuang untuk membebaskan diri. Bajingan. Orang ini hanya palsu. Dia tidak memiliki kemampuan nyata. Saudara-saudara, jangan takut. Ikut denganku. Pemimpin bandit itu berteriak. Namun, setelah suaranya memudar, sekeliling menjadi sunyi. Pemimpin bandit buru-buru melihat sekeliling. Dia tidak bisa melihat satupun sosok bandit. Sebaliknya, para penjaga lapis baja telah bergegas maju untuk membunuhnya. Apa yang telah terjadi? Pemimpin bandit itu terkejut. Tapi sebelum dia bisa berpikir, sekelompok orang sudah tiba. Pemimpin bandit tidak punya pilihan selain mengangkat pedangnya untuk menemui mereka. Meskipun tingkat kultivasinya tinggi, tidak ada kekurangan ahli di antara para penjaga lapis baja. Selain itu, Tuan Muda berjubah umu ini kaya dan memiliki banyak harta magis yang aneh. Di bawah pengepungan semua orang, pemimpin bandit itu akhirnya mati dengan dendam. Itu memang palsu, tapi bandit biasa tidak bisa melihatnya. Selain itu, serangan spiritual pedang naga terukir telah membuat pemimpin bandit tidak siap. Ketika para bandit melihat bos mereka dipukul, bagaimana mungkin mereka tidak gemetar. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Satu persatu, mereka melarikan diri. Meskipun orang ini sudah mati. Tapi para bandit itu masih hidup. Kita harus segera pergi. Jika kita menunggu para bandit itu kembali, itu akan buruk. Tunggu kami kembali ke keluargamu. Ayah pasti akan mengirim ahli untuk memusnahkan semua bandit di sini. Tuan Muda berjubah umu itu memegang dadanya yang sakit dan berkata. Ya, Tuan Muda. Semua penjaga lapis baja berteriak. Suyun menyimpan pedang besi di cincin spasialnya. Meskipun pemandangan tadi terlihat sangat mengagumkan, itu benar-benar menakutkan. Namun meski begitu, dia telah mengkonsumsi banyak purê divine spirit aura, dan kondisinya dianggap tidak baik. Tuan Muda berjubah umu melompat turun dari kereta. Mengabaikan dukungan pelayan, dia dengan cepat berjalan menuju Suyun. Ketika dia berada di depan Suyun, dia dengan hormat dan serius menggenggam tangannya. Bantuan dermawan, Mu Feng tidak dapat membayarmu. Dermawan, terimalah busur Mu Feng. Dengan itu, Tuan Muda berjubah umu itu membungkuk dalam-dalam. Suyun buru-buru membantunya berdiri. Dia mengungkapkan senyum canggung, melihat ketidakadilan, saya menarik pedang saya untuk membantu. Terlebih lagi, saya tidak banyak membantu. Itu hanya tipuan. Jika kita bertarung, saya tidak akan menjadi lawan pemimpin bandit itu. Kata-kata dermawan salah. Jika dermawan tidak muncul tepat waktu dan memaksa para bandit itu mundur, bagaimana situasinya bisa berubah seperti ini? Mu Feng berkata, dermawan, tolong tinggalkan hidupmu. Aku akan membayarmu di masa depan. Namaku tanpa batas. Suyun menyembunyikan nama aslinya. Tak terbatas. Mu Feng bergumam. Melihat topeng setengah besi di wajah orang ini, dia mengangguk. Mu Feng berasal dari klan Pegunungan Mistik. Ayahku adalah Mu Tianhao. Dermawan memakai topeng, pasti ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan. Itu tidak nyaman untuk menunjukkan penampilanmu yang sebenarnya. Bagaimana dengan ini, Mu Feng akan memberikan token kepada dermawan. Jika dermawan memiliki kesulitan di masa depan, kamu bisa datang ke Mu Klan untuk menemukanku. Meskipun Mu Feng lemah, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Dengan itu, Mu Feng mengeluarkan Liontin Diok berukir naga dari pinggangnya dan memberikannya pada Su Yun. Klan Mu. Su Yun terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda di depannya sebenarnya berasal dari distrik Cian Besar, distrik Juelian, dan keluarga Batu Jiwa terkuat dan tertua di Pegunungan Mistik, Klan Mu. Di tiga distrik besar, Klan Mu pasti tidak kalah dengan keluarga Su. Klan Mu bukan hanya keluarga Batu Jiwa dengan sejarah ribuan tahun, tetapi juga memiliki hubungan dekat dengan kerajaan Sanhe di luar distrik Cian Besar. Klan Mu memiliki jaringan orang yang rumit. Setiap sekte memiliki orang. Dapat dikatakan bahwa bahkan sekte pedang abadi tidak dapat memprovokasi mereka. Jika itu masalahnya, maka kesepakatan ini selesai. Di masa depan, ketika dia membawa King R menjauh dari keluarga Su, mungkin dia bisa menemukan perlindungan di Muklan. Meskipun tidak sulit membawa King R pergi sekarang, dia tidak bisa terlalu picik. King R adalah alat untuk pernikahan antara keluarga Su dan sekte langit yang mendalam. Dia adalah pengorbanan untuk sekte. Keberadaannya sangat penting. Jadi begitu King R pergi, Su Yun tidak hanya harus menghadapi keluarga Su, tetapi juga sekte langit yang mendalam, yang kekuatannya belum pernah terjadi sebelumnya. Jika keluarga Su dan sekte langit yang mendalam bergabung, itu akan cukup untuk mendominasi tiga distrik besar. Bahkan klanmu mungkin tidak berani melawan mereka. Memikirkan hal itu, Su Yun mempertahankan ekspresi terkejutnya dan mengungkapkan senyuman, jadi itu tuan muda dari klanmu. Aku memiliki mata tetapi gagal untuk melihat. Senang bertemu denganmu. Dermawan, kamu terlalu sopan. Bolehkah saya bertanya kemana tujuan dermawan? Su Yun ragu sejenak dan berkata, Akademi Bintang Ungu. Kebetulan sekali, saya juga menuju Akademi Bintang Ungu untuk pertukaran akademik. Jika dermawan tidak keberatan, apakah Anda ingin pergi dengan saya? Mu Feng tertawa. Su Yun memandangi kereta binatang bertanduk ungu, lalu memandangi penjaga baju besi yang berharga dan banteng bertanduk tunggal yang mati. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak perlu. Saya memiliki masalah mendesak untuk diurus. Jika saya bepergian dengan Anda, saya khawatir saya akan tertunda. Jadi saya akan pergi dulu. Karena itu masalahnya, maka Mu Feng tidak akan menahanmu. Dermawan, kita akan bertemu lagi di Akademi Bintang Ungu. Sampai jumpa. Dengan itu, Su Yun menaiki spirit stalion dan berlari pergi. Mu Feng berdiri dengan tenang di depan binatang bertanduk ungu itu dan memandangi sosok yang jauh. Tuan muda, siapa pria itu? Teknik mistis barusan sangat aneh. Seorang pelayan di samping datang dan bertanya dengan hati-hati. Aku tidak tahu. Mu Feng menggelengkan kepalanya, tapi, bukankah berteman itu baik? Cepat dan berkemas. Ayo pergi. Ia, Tuan Muda. 72. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan dan angin serta hujan, Su Yun akhirnya tiba di kota pegunungan mistik yang ramai, kota api elemental. Kota itu milik kerajaan sungai gunung. Kota itu sangat besar dan menempati banyak tanah di mystical mountain range. Sisi selatan pegunungan mistik menghadap ke laut. Oleh karena itu, elemental fire city memiliki sistem transportasi yang nyaman yang membentang ke segala arah. Selain akademi bintang ungu yang terkenal di dunia, kota api elemental dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Melihat kota dari jauh, orang bisa melihat tembok kota yang tingginya lebih dari 40 meter. Dindingnya ditutupi dengan kristal berkilau. Di bawah cahaya, kristal bersinar dengan kilau warna-warni. Gerbang itu sangat luas, orang-orang masuk dan keluar, dan lalu lintas tidak ada habisnya. Su Yun mengenakan pakaian ahli pedang dan topeng. Karena sifat khusus kota ini, ada banyak kultifator roh di sini. Ada orang-orang dari seluruh dunia. Su Yun percaya bahwa karena ini, ada kesempatan bagi para pencuri itu untuk memanfaatkannya. Su Yun tidak berani membuang waktu. Dia mengendarai kuda jantannya dan memasuki kota. Kuda tidak diperbolehkan di kota, jadi dia meletakkan kuda jantan itu di kandang dan mengikuti orang-orang ke Akademi Bintang Ungu di pusat kota. Penginapan Budidaya Roh Toko Kelontong Silai Restoran Musim Gugur Mabuk Kasino Kuda Hitam Titik Di kedua sisi jalan, ada toko-toko yang mempesona. Di elemental Fire City, perjudian tidak melanggar aturan. Oleh karena itu, kasino dibuka di pinggir jalan. Tentunya yang keluar masuk bukanlah orang biasa, melainkan mahasiswa. Di dekat Akademi, jalan-jalan dipenuhi dengan wajah-wajah muda dan lembut, penuh aura pemuda, pria dan wanita mengalir tanpa henti di samping Su Yun. Akademi bukanlah sebuah sekte. Orang-orang yang direkrutnya sama sekali berbeda dari sekte. Akademi masih memiliki ahli yang kuat dan guru berpengalaman untuk mengajar. Mereka menyediakan semua yang dibutuhkan untuk budidaya. Bahkan ada orang yang berspesialisasi dalam teknik mistis atau teknik roh lainnya. Ada banyak hal yang tidak dimiliki sekte. Selain itu, kondisi Akademi Bintang Ungu untuk merekrut siswa tidak terlalu keras. Selama bakat seseorang memenuhi persyaratan mereka, dan membayar sejumlah uang sekolah, mereka dapat masuk Akademi untuk melanjutkan studi mereka. Semester itu adalah sistem lima tahun, dan setelah lima tahun, tidak peduli bidang apa yang telah mereka capai, mereka akan lulus, bahkan jika tingkat kultivasi mereka stagnan. Dibandingkan dengan sistem sekte seumur hidup, Akademi memiliki langkah-langkah keamanannya sendiri. Su Yun berjalan beberapa putaran sebelum dia tiba di pintu masuk Akademi Bintang Ungu. Saat dia hendak masuk, dia melihat para siswa yang menjaga pintu masuk sedang memeriksa token di pinggang para siswa. Melihat situasinya, sepertinya tanpa token, seseorang tidak akan bisa masuk Akademi. Su Yun berpikir sejenak, lalu berbalik dan pergi ke toko di seberang Akademi untuk meminjam pulpen. Di selembar kertas, dia menuliskan serangan yang akan terjadi dalam beberapa hari, agar orang-orang di Akademi dapat mengambil tindakan pencegahan secepat mungkin. Setelah dia selesai menulis, dia ragu-ragu sejenak pada prasasti itu, tetapi pada akhirnya dia tidak menulis namanya. Setelah selesai, Su Yun berjalan ke jalan dan melihat sekeliling. Seorang pria gemuk dengan telinga besar muncul di garis pandangnya. Segera, Su Yun berjalan dengan cepat. Murid, tolong tunggu. Teriak Su Yun. Namun, Fatih tidak berbalik. Dia terus menggerakkan tubuh gemuknya perlahan. Anak muda, tolong tunggu. Suara itu terdengar lagi. Telinga gendut itu berkedut, dia dengan cemas menoleh dan melihat sekeliling. Tatapannya tertuju pada Su Yun yang sedang berjalan, dia tanpa malu bertanya, apakah kamu memanggilku? Iya, mulut Su Yun berkedut saat dia berkata bertentangan dengan keinginannya. Kakak, matamu seperti obor. Kebanyakan orang tidak akan bisa melihat kecantikanku. Hanya dengan melihatnya, aku khawatir kakak akan menjadi luar biasa di masa depan. Fatih berkata dengan wajah serius. Kamu merayuku. Bolehkah aku bertanya mengapa kakak mencariku? Saya punya surat yang menyangkut keamanan akademi. Karena berbagai alasan, saya tidak bisa masuk akademi untuk menyampaikannya kepada dekan. Setelah dipikir-pikir, saya hanya bisa membiarkan siswa akademi meneruskannya. Meskipun ada banyak siswa akademi, saya hanya melihat Anda di tengah orang banyak, saya merasa tugas yang begitu hebat, hanya orang berbakat seperti Anda yang tidak dapat menyelesaikannya. Jadi, saya harap Anda tidak menolak, dan menerima tugas penting ini. Suyun mengeluarkan surat yang telah dia tulis sebelumnya dan dengan sungguh-sungguh menyerahkannya kepada Fatih. Begitu Fatih mendengar dan melihat surat itu, wajahnya langsung menjadi serius. Dia terlihat gemetar saat mengambil surat itu dan dengan sungguh-sungguh berkata, aku tidak akan mengecewakanmu. Semua orang tahu bagaimana menyombongkan diri, tetapi jarang melihat seseorang terbang ke atas. Fatih dengan sungguh-sungguh menerobos masuk ke halaman dalam dan membanting surat itu di atas meja dekan. Jadi, karena dia masuk tanpa izin ke halaman dekan, dia melanggar aturan akademi dan dihukum oleh akademi. Suyun yang tinggal di luar akademi juga mendengarnya. Dari sini, dia tahu bahwa dekan seharusnya menerima surat itu. Tapi setelah menunggu di luar akademi selama hampir satu hari, masih belum ada pergerakan di dalam akademi. Tidak ada peningkatan jumlah penjaga. Semuanya sama seperti sebelumnya. Suyun tahu bahwa mungkin dekan menganggap surat itu sebagai lelucon dan tidak peduli. Juga, selama ratusan tahun, Elemental Fire City selalu damai dan damai. Kekacauan macam apa yang telah terjadi. Belum lagi Akademi Bintang Ungu. Jika aku tahu sebelumnya, aku akan memintamu Feng untuk menulis surat ini. Dengan nama keluargamu, aku yakin Akademi Bintang Ungu akan menerimanya. Suyun hanya bisa menghela nafas. Faktanya, apakah itu, Kota Api Elemental, atau Akademi Bintang Ungu, dia tidak peduli dengan keberadaan ini. Dia hanya peduli dengan keselamatan King Er. Dia ingin membujuk King Er untuk pergi, tapi King Er mewakili keluarga Su. Jika dia pergi, konsekuensinya akan lebih serius. Jadi satu-satunya cara adalah mencegah hal ini terjadi. Memikirkan hal ini, Suyun segera pergi untuk menanyakan tentang waktu pertukaran Akademi Bintang Ungu. Tiga hari kemudian, menghitung dengan hati-hati, sudah waktunya Mu Feng akan tiba. Mu Feng tiba di sini dan langsung pergi ke bursa. Tidak ada waktu untuk menemukannya. Selanjutnya, Mu Feng datang untuk memperingatkannya, dan hasilnya tidak akan bagus. Lebih baik bersiap lebih awal dan membawa King Er pergi. Jika ada kerusuhan, masuk akal bagi King Er untuk pergi, dan keluarga Su tidak akan menyalahkannya. Memikirkan hal ini, Suyun segera bergegas ke pasar, Elemental Fire City. Dia tidak punya banyak uang, jadi Suyun menggunakan sisa uangnya untuk membeli beberapa bahan. Menggunakan Spring Crystal Furnace, dia memurnikan beberapa pil khusus yang jarang dijual di Blossom Heart Valley. Ada banyak siswa kaya di Akademi, dan mereka sangat membutuhkan pil yang bagus. Beberapa pil dengan cepat ditukar dengan 2000 koin roh. Mengambil koin roh, dia pergi ke rumah lelang langit Matahari Elemental Fire City. Sekitar setengah jam kemudian, Suyun mengeluarkan setumpuk organ iblis dan darah dari rumah lelang. Jadi, lokasi persiapan harus berada di suatu tempat yang tidak jauh dari bursa. Karena itu masalahnya, dia masih harus menyelinap ke Akademi Bintang Ungu. Namun, yang membuatnya merasa lega adalah, selain para penjaga yang berpatroli, untuk memasuki Akademi Bintang Ungu, dia hanya perlu melewati pemeriksaan di pintu masuk. Akademi Bintang Ungu terkenal jauh dan luas. Banyak orang datang karena reputasinya. Beberapa siswa yang tidak berasal dari keluarga kaya akan menyewa lencana di luar Akademi. Setelah membayar beberapa koin roh, mereka dapat menggunakan lencana mereka untuk masuk Akademi untuk tur. Tentu saja, waktu terbatas. Siswa-siswa ini akan menyapa para siswa yang bertanggung jawab atas pemeriksaan di pintu masuk. Sekalipun lencana siswa itu tidak terlihat seperti milik mereka, itu tidak masalah. Mereka hanya perlu mengembalikan lencana dalam waktu yang ditentukan. Jika melebihi batas waktu, siswa tersebut akan segera melaporkan kerugian dan melaporkan kejahatan mencuri lencana ke Akademi. Tim Keamanan Akademi akan segera menyelidiki masalah tersebut dan mengirimkan semua informasi siswa yang belum mengembalikan lencana ke. Karena itu, tidak ada yang berani mengambil lencana sewaan dan tidak mengembalikannya. Setelah menghabiskan 100 koin roh, Su Yun menyewa sebuah lencana. Batas waktu adalah 8 jam. Dengan lencana itu, dia masuk ke Akademi Bintang Ungu. Akademi itu sangat besar. Sepanjang jalan, dia bisa melihat banyak siswa perempuan berpakaian cerah dan cantik. Udara dipenuhi dengan spirit ki yang mendalam. Dia tidak tahu siapa yang memancarkannya, tapi tipis atau tebal. Su Yun, yang mengenakan pakaian ahli pedang hitam dan topeng besi, tidak banyak menarik perhatian. Lagi pula, ada banyak orang yang berpakaian seperti dia. Meskipun Akademi Bintang Ungu relatif terbuka, masih banyak tempat yang tidak boleh dimasuki siswa. Misalnya, halaman kepala sekolah, tempat latihan elit, dan beberapa tempat percobaan yang tidak terbuka untuk para siswa. Tempat di mana pertukaran akademik akan berlangsung juga ditutup sementara saat ini. Belum lagi siswa, bahkan sebagian besar guru tidak diperbolehkan masuk. Su Yun sering mengembara. Melihat halaman dan pavilion yang tak terhitung jumlahnya, dia sedikit bingung. Dia hanya bisa berjalan di depan sekelompok siswi yang mengenakan seragam putih polos. Beraninya aku bertanya pada kakak senior, ke arah mana alun-alun Akademi? Perawakan Su Yun tinggi dan lurus. Selain itu, selama masa kultivasi ini, dia telah makan banyak makanan enak. Tubuhnya sangat kuat, kulitnya sewarna gandum, matanya cerah dan penuh ekspresi. Meski separuh wajahnya tertutup topeng, ia tak kehilangan ketampanannya. Ditambah dengan pakaian blademasternya, dia terlihat lebih elegan. Beberapa mata siswi berbinar, pipi mereka agak merah. Mereka sangat pemalu. Dua siswi pemberani itu langsung cekikikan. Salah satu dari mereka tidak segan-segan menunjukkan arah. Su Yun berterima kasih kepada mereka dan bergegas. Hei, hei, siapa orang ini? Apakah dia murid baru? Dia terlihat sangat asing. Gadis bodoh? Jangan bilang kau naksir orang lain. Di mana, di mana. Beberapa kutukan halus bisa terdengar, diikuti dengan semburan tawa manis. Akademi pendiam semacam ini memang berkali-kali lebih baik daripada kelangsungan hidup sekte terkuat. Namun, semua ini hanya sementara. Meskipun sekte itu kejam, kemampuan mereka untuk menghadapi krisis sudah sangat memadai. Akademi telah tenggelam dalam hari-hari damai terlalu lama. Ketika saatnya tiba, sudah terlambat untuk menolak. Saat dia mendekati alun-alun akademi, sudah sangat sulit untuk melihat siswa manapun. Lagi pula, alun-alun telah disegel dan para siswa tidak bisa masuk. Tapi tujuan Suyun bukanlah memasuki alun-alun. Dia berjalan mengelilingi alun-alun beberapa kali dan menentukan tempat untuk mengatur susunan alun-alun akademi di hutan kecil. Hanya itu. Saat dia melangkah ke hutan, dia merasa ada yang tidak beres. Hutan itu sangat sunyi. Tidak ada satu siswapun. Tapi Suyun merasa seolah-olah ada seseorang yang diam-diam mengawasinya. Hah. Dia menenangkan pikirannya dan dengan hati-hati berjalan di hutan. Pada saat yang sama, dia dengan waspada mengamati sekelilingnya. Jadi seperti itu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengerti. Pertukaran akademik akan segera dimulai. Perwakilan dari seluruh tempat akan berkumpul di sini. Tempat ini sudah diatur sejak awal. Dia takut dalam kegelapan, sudah ada banyak ahli dari Akademi Bintang Ungu. Pantas saja dekan cuek dengan apa yang ditulisnya. Kalaupun dia percaya isi surat itu, dia tidak akan mengambil tindakan karena dia sudah menyiapkan segalanya. Meski begitu, Su Yun masih khawatir. Jika dunia sebelumnya seperti ini, maka itu jelas tidak cukup. Setelah memikirkannya, Su Yun hanya bisa memilih lokasi baru dan memulai persiapannya. 73. Tulang naga iblis akan menjadi sumber susunan, melepaskan energi iblis gelap yang terkandung di dalam binatang naga. Mata tiga murid binatang yang lebih rendah akan menjadi mata susunan. Dengan sumber arai sebagai kepala, mata arai sebagai pusat, dan darah Black Moon Beast sebagai kanvas. Saat menggambar larik, seseorang harus berhati-hati dan serius, agar pekerjaan mengisi garis menjadi lebih mudah. Ada banyak teknik mistik di kepala Su Yun. Saat ini, yang paling sederhana dan paling kuat adalah sejumlah besar formasi susunan yang dia pelajari dari sekte iblis. Formasi susunan membutuhkan bahan setan dan setan untuk dibangun, dan bahan yang dijual di pasar sebagian besar diproduksi oleh bahan setan tingkat rendah. Karena sifat iblis yang kuat, itu dapat dengan mudah memengaruhi pikiran seseorang, dan diklasifikasikan sebagai barang terlarang. Oleh karena itu, sebagian besar bahan setan tingkat tinggi tidak dapat beredar di pasar, dan barang yang dapat dibeli terbatas. Tentu saja, pasar gelap merupakan pengecualian. Kali ini, dia tidak perlu menyiapkan formasi susunan yang kuat. Bagaimanapun, dia hanya membawa orang pergi. Su Yun tidak memiliki niat untuk meredam kerusuhan. Kali ini, tidak seperti menyerang sekte Arogan Spirit, jadi kesulitannya jauh lebih rendah. Oleh karena itu, dia hanya perlu membuat arai pewarna darah sekte iblis yang umum. Lokasi yang dia pilih untuk mengatur formasi susunan berada jauh dari alun-alun Akademi. Su Yun juga berpatroli di sekitarnya sekali, dan menyadari bahwa selain siswa yang sesekali lewat, tidak ada orang lain yang akan datang. Ketika para siswa melihat bahwa Su Yun sedang mengatur formasi aray, mereka hanya mengira itu adalah siswa formasi aray yang sedang berlatih, dan tidak banyak bertanya. Enam jam kemudian, matahari berangsur-angsur terbenam, dan cahayanya redup. Su Yun berdiri dengan dahi penuh keringat. Formasi susunan hanya membutuhkan satu bahan terakhir untuk diaktifkan. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menutupi formasi susunan, dan menunggu hari itu tiba. Su Yun mengeluarkan kanvas, dan dengan santai menutupi formasi susunan, dan menekan beberapa batu di atasnya. Kualitas siswa Akademi Bintang Ungu tidak buruk. Ketika mereka melihat seseorang menggunakan kanvas untuk menutupi formasi susunan, mereka tahu bahwa itu belum selesai. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan memindahkannya. Setelah semuanya siap, Su Yun segera meninggalkan Akademi, dan mengembalikan lencana siswanya. Langkah selanjutnya adalah menunggu. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, berjalan di sepanjang jalan yang sibuk, dan menuju ke penginapan sewaan. Dia tidak tahu apakah King R. dan yang lainnya telah tiba. Menghitung waktu, mereka seharusnya sudah memasuki kota api elemental. Saat dia berpikir, dia tiba-tiba melihat beberapa sosok yang dikenalnya di depannya. Sekelompok pria dan wanita berpakaian mewah berjalan bersama ke arah mereka. Pria dan wanita ini mengobrol dan tertawa saat mereka mendiskusikan sesuatu satu sama lain. Di kedua sisi mereka, ada empat penjaga yang mengenakan baju kulit yang sama dan memegang sabar berharga kelas hijau. Semuanya memiliki token giyok yang tergantung di pinggang mereka dengan satu kata terukir di atasnya. Menuntut. Keluarga Su. Bicaralah tentang iblis dan dia akan muncul. Su Yun memandang sekelompok orang yang berjalan ke arahnya. Ini adalah orang-orang sekte dalam dan orang-orang sekte utama. Beberapa orang sekte dalam mengelilingi Tuan Muda berkulit putih dan lemah yang sedang tertawa dan berbicara tentang sesuatu. Namun, Tuan Muda mengabaikan mereka dan terus berbicara dengan seorang gadis muda yang mengenakan pakaian blademaster seputih salju dan memegang pedang bersulam di tangannya. Gadis muda itu sangat cantik. Dia tidak memakai riasan apapun, dan meskipun dia tidak memakai riasan apapun, fitur wajahnya sangat indah. Terutama matanya yang cerah dan indah, penuh dengan spiritualitas seperti bintang, membuat orang lain sulit melepaskan diri darinya. Orang yang lewat di kedua sisi jalan sering melirik mereka. Meskipun pemuda berkulit putih dan kurus itu berusaha menyenangkannya, gadis muda itu acuh-tacuh. Dia hanya berjalan dan tidak berbicara dengannya. Suyun berdiri di tempat yang sama dan tidak bergerak. Saat dia semakin dekat, dia bisa mendengar mulut tuan muda berkulit putih dan kurus itu terus mengatakan sesuatu. King R, ini benar-benar bukan seperti yang kamu pikirkan. Toko itu pasti toko hitam. Ini tidak ada hubungannya denganku. Benar, Nona King R. Pemilik toko pasti melihat bahwa Nona King R secantik perih, jadi dia membius anggurmu. Untungnya, Nona King R waspada dan tidak meminum anggur. Kalau tidak, konsekuensinya akan parah. Tuan Muda Huoyu, kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Anda harus segera memberitahu Wali Kota-Kota Api Elemental dan biarkan dia menyelidiki masalah ini dan memberikan keadilan kepada Nona King R. Itu benar, kita harus mencari keadilan untuk Nona King R. Ria dan wanita muda di samping Su Huoyu berkata satu demi satu. Meski mereka tidak banyak bicara, Suyun sudah mendengar intinya. Baru saja, King R dan keluarga Su sedang makan di restoran. Pada akhirnya, King R yang waspada menemukan bahwa anggurnya telah dibius dan segera pergi. Pemilik toko mendambakan kecantikan King R dan membiusnya. Siapa yang akan percaya alasan rendah dan kekanak-kanakan seperti itu? Semua orang tahu siapa yang membiusnya, tetapi semua murid keluarga Su ini memihak Su Huoyu dan membebaskannya. Su Huoyu adalah putra dari Patriar keluarga Su dan memiliki status yang luar biasa. Jika mereka bisa menjalin hubungan dengannya, akan jauh lebih nyaman bagi mereka untuk melakukan apapun di keluarga Su. Hati King R seperti cermin, tapi dia tidak mengeksposnya. Dia tahu bahwa meskipun dia mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, itu akan sia-sia. King R menundukkan kepalanya dan berjalan ke depan, tapi matanya dipenuhi dengan embun beku. Dia selalu sabar dan selalu waspada, tapi dia tidak tahu berapa lama hari ini akan berlangsung. Tiba-tiba, indra tajam King R menangkap sepasang mata aneh menatapnya. Dia buru-buru menoleh dan melihat bahwa di sudut jalan yang gelap, seorang pria yang mengenakan pakaian ahli pedang hitam pekat dan setengah topeng besi diam-diam menatapnya. Siapa dia? Kenapa dia terlihat begitu akrab? King R bingung. King R, ada apa? Su Huoyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan muda Huoyu, tidak ada apa-apa. King R menunduk dan berkata. Su Huoyu bingung. Dia mengikuti garis pandang King R dan melihat pria bertopeng besi itu. Wajahnya menjadi gelap dan mendengus, anjing macam apa kamu? Jauhkan matamu. Jika Anda melihat-lihat lagi, saya akan menggalinya. Pria bertopeng besi itu tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia perlahan mundur dan menghilang ke dalam kegelapan. Hai, dia benar-benar pergi begitu saja. Su Huoyu tertawa dengan jijik. Orang-orang di samping tertawa terbahak-bahak. Aura Tuan muda Huoyu benar-benar tak tertandingi. Hanya dengan berteriak, dia membuat orang pergi karena malu. Luar biasa, luar biasa. Hanya rata-rata. Su Huoyu menikmati sanjungan itu dan berkata dengan bangga. Sekelompok orang dengan santai berjalan menuju Akademi Bintang Ungu. Mereka tiba pada siang hari dan diterima oleh Akademi Bintang Ungu. Akademi Bintang Ungu telah menyiapkan perjamuan untuk mereka, tetapi Su Huoyu bersikeras untuk makan di luar. King R menjadi curiga, dan itulah yang terjadi. Kota api elemental sangat semarak di malam hari. Sebagian besar siswa Akademi Bintang Ungu akan memilih untuk berjalan-jalan di sekitar pasar malam setelah seharian mengikuti kelas dan pelatihan. Beberapa dari mereka hanya berjalan-jalan mencari hiburan, mencari pasangan yang cocok, sementara yang lain membeli bahan untuk pil besok. Orang-orang datang dan pergi dalam aliran tanpa akhir. dan yang lainnya berjalan menuju Akademi Bintang Ungu. Jejak dingin melintas melewati matanya. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia mengeluarkan pena dan kertas dan menulis beberapa kata. Kemudian, dia berjalan menuju Su Huoyu. Eh, kenapa kamu lagi? Melihat Su Yun berjalan mendekat, Su Huoyu sedikit terkejut. Pergilah, jangan halangi jalan Tuan Muda kita. Yang lainnya berteriak, ekspresi semua orang dipenuhi dengan rasa jijik. Namun, Su Yun tidak memperhatikannya. Dia langsung melewati Su Huoyu dan menjejalkan secari kertas ke tangan Su Huoyu. Baca sendiri. Suara serak jatuh ke telinga Su Huoyu. Su Huoyu terkejut. Dia berbalik dan melihat bahwa orang itu sudah berjalan jauh. Sungguh orang yang aneh. Kerumunan tidak memperhatikan gerakan kecil Su Yun. Melihat orang itu benar-benar pergi, mereka tidak bisa menahan perasaan bingung. Tuan Muda, ada apa? Apa yang orang itu coba lakukan? Orang di sampingnya bertanya. Aku tidak tahu. Wajah Su Huoyu dipenuhi dengan kecurigaan. Dia diam-diam melirik kertas di tangannya. Dia samar-samar bisa melihat beberapa kata, jadi dia buru-buru mengencangkan kertas itu. King R menatap Su Huoyu dengan ragu. Dia tidak mengatakan apa-apa dan terus berjalan menuju Akademi Bintang Ungu. Setelah berjalan beberapa saat, penonton mulai tertawa dan bermain lagi. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Su Huoyu diam-diam membuka gulungan kertas di tangannya dan dengan hati-hati melihat kata-kata yang tertulis di atasnya. Setelah melihat kata-katanya, Su Huoyu terkejut. Setelah memutar matanya, dia berhenti di jalurnya. Semua orang terkejut dan menatapnya. Itu, semuanya, kalian kembali ke Akademi dulu. Tiba-tiba aku ingat bahwa aku masih punya teman lama di Elemental Fire City. Aku lupa mengunjunginya. Kalian kembali dulu, aku akan kembali lagi nanti. Teman, King R sedikit mengernyit, mengapa kamu tidak mendengar Tuan Muda Huoyu menyebutkan ini sebelumnya? Aku lupa sebelumnya. Su Huoyu tertawa. King R menunduk dan berpikir sejenak. Matanya berkilat dengan kewaspadaan, tapi dia tidak bertanya lagi. Dia hanya menganggup dan berjalan menuju Akademi Bintang Ungu. Liu He, Xiao Feng, kalian ikut aku. Oh, ya, Tuan Muda. Dengan demikian, sekelompok kecil orang terpecah menjadi dua kelompok. Satu kelompok menuju Akademi Bintang Ungu, sementara kelompok lainnya menuju ke luar kota Api Elemental. Saat malam tiba, tidak ada lampu di luar kota. Itu gelap gulita yang membuatnya tampak aneh. Ada sangat sedikit orang yang meninggalkan kota pada malam hari. Su Liu He dan Su Xiao Feng yang mengikuti Su Huoyu merasa sedikit takut. Tuan Muda, mengapa temanmu tinggal di luar kota? Su Xiao Feng, yang ingin anggun dan tidak hangat, memeluk tubuhnya dan menggigil. Kamu sampah, kultifasi rohmu sangat rendah. Kamu bahkan tidak bisa menahan dingin yang paling dasar. Su Huoyu memarahi. Bos, kamu tidak tahu. Ku dengar malam ini akan ada angin hati dingin. Hal yang berhembus dari pegunungan hati dingin tidak dapat ditahan oleh ki roh yang mendalam. Su Xiao Feng mengeluh. Su Huoyu menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Tapi sekali lagi, dia juga merasa sedikit kedinginan. Ini kurang lebih tempat ini. Su Huoyu berhenti di depan ruang terbuka tidak jauh dari kota api elemental. Su Xiao Feng dan Su Liu He tidak bisa memahaminya. Tuan Muda, apa yang kita lakukan di sini? Jangan beritahu kami bahwa temanmu tinggal di sini. Hahaha, teman apa? Saya tidak punya satu teman pun di sini. Su Huoyu tertawa tanpa henti. Ah, lihat ini. Su Huoyu mengeluarkan kertas yang diaremas menjadi bola dan membuka lipatannya. Dengan bantuan cahaya redup, keduanya membelalakan mata dan akhirnya melihat kata-kata di atasnya. Tuan Obat Terlarang, jika Anda membutuhkan obat terlarang, harap tunggu di luar gerbang selatan kota api elemental. Terlarang, ahli pengobatan terlarang. Keduanya melompat ketakutan. Mungkinkah? Tidak mungkin salah. Kami beruntung. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan master obat terlarang yang diam-diam menjual obat terlarang. Mata Su Huoyu berkilat dengan sedikit kabut. Pelacur King R itu memiliki kultivasi yang tinggi. Dia bisa mencium bau afrodisiak normal. Hanya obat terlarang yang bisa masuk ke mulutnya tanpa suara. Heh, wanita itu suka berpura-pura berbudiluhur. Setelah saya membeli obat terlarang, saya akan membiarkan dia meminumnya malam ini. Pada saat itu, saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan dengannya. Siapa yang memintanya berpura-pura berbudiluhur? He he, jadi Tuan Muda punya pemikiran seperti itu. Bos itu bijaksana. Mereka berdua tertawa. Mereka juga menantikan kesuksesan Su Huoyu. Apakah mereka bisa minum sup? Mengetuk. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki ringan terdengar. Kemudian, sesosok berjalan keluar dari bayang-bayang di samping. Su Huoyu menoleh dan matanya berbinar. Hai, dia di sini. 74. Orang yang datang membawa sarung pedang tipis berwarna hitam pekat. Dia mengenakan pakaian ahli pedang hitam dan mengenakan topeng besi. Rambut hitamnya jatuh ke pundaknya, memperlihatkan dagu yang tampak seperti diukir oleh pisau. Matanya cerah dan penuh ekspresi. Dia sangat tampan. Sungguh guru obat terlarang muda. mencelaka. Su Xiaofeng berbisik. Siapa yang peduli? Ahli obat terlarang sulit didapat. Biasanya, kita bahkan tidak bisa membeli obat terlarang bahkan jika kita mau. Hari ini, kita tidak bisa melewatkannya bagaimanapun juga. Apakah kamu membawa cukup uang? Beli sebanyak-banyaknya nanti. Su Huoyu meludahkan seteguk ludah. Tidak masalah, bos. He hei, aku benar-benar ingin melihat efek penggunaan obat terlarang pada King R, pelacur itu. Kamu akan lihat, saat aku mendapatkan hadiah pertama, aku akan memberikan sisanya padamu. Mendengar ini, keduanya sangat gembira dan buru-buru berteriak. Terima kasih, Tuan Muda, terima kasih, bos. Su Huoyu mengangguk. Kemudian, dia berjalan menuju orang itu. Setelah dia berhenti, dia langsung ke pokok permasalahan dan berteriak. Hei, kamu seorang master obat terlarang, kan? Obat apa yang kamu punya? Sepuluh tonik lengkap, pil tombak emas, sup sepuluh wanita, salep kekuatan naga harimau, bubuk jatuh hati jademaiden. Aku punya banyak persediaan, semua yang kamu butuhkan. Aku hanya ingin melihat apakah kamu sudah membawa cukup apa yang kuinginkan. Tria bertopeng itu berbisik. Mendengar itu, mata Su Huoyu mulai bersinar. Wajahnya dipenuhi dengan sukacita. Dia berulang kali berkata, Bagus. Bagus. Saya menginginkan semua hal ini. Mereka semua. Uang bukanlah masalah. Saya ingin mereka semua. Kesepakatan. Tria bertopeng itu mengangguk, kamu bayar dulu, baru aku berikan barangnya. Xiao Feng, bayar. Su Huoyu berteriak dengan lugas. Baiklah. Su Xiao Feng terkekeh dan berlari untuk mengambil uang itu. Tria bertopeng besi itu mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tiket roh senilai 70 ribu koin roh diserahkan. Tria bertopeng besi itu menerimanya tanpa mengedipkan mata. Tuan, di mana barang-barangnya? Su Huoyu berkata dengan tidak sabar. Aku akan mendapatkannya sekarang. Tria bertopeng besi itu berkata dengan suara rendah, tangannya perlahan meraih cincin penyimpanannya. Su Huoyu dan dua lainnya dengan cemas menatap tangan Su Yun. Mereka bertiga sangat tidak sabar dan haus. Tiba-tiba, Su Huoyu sepertinya bereaksi. Dia mengangkat kepalanya dan dengan penasaran bertanya pada Su Yun. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu bahwa aku membutuhkan obat-obatan ini? Dengan itu, Su Xiao Feng dan Su Liu He sama-sama terkejut. Mereka menatap Su Yun dengan waspada. Tapi di detik berikutnya, tangan yang meraih cincin penyimpanan tiba-tiba bergetar. Itu menyentuh kotak pedang di punggungnya, dan pedang panjang seputih salju dengan tanda naga besar ditarik keluar. Itu bergerak secepat guntur, secepat kilat, langsung menuju ke kepala Su Xiao Feng dan Su Liu He untuk menginstal puci. Keduanya tidak punya waktu untuk bertahan. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan ki roh mendalam mereka. Dalam sekejap, tenggorokan mereka digorok dan mereka jatuh ke tanah mati. Darah berceceran di seluruh lantai. Su Huoyu tertegun. Tuan, kamu. Namun, pada saat ini, master hebat yang mengenakan setengah topeng besi itu bergegas maju. Memegang pedang yang masih berlumuran darah, dia menyerbu ke arah Su Huoyu. Aura pembunuhnya meledak dalam sekejap, seperti bendungan yang telah dibuka, mengalir deras. Ah! Su Huoyu ketakutan setengah mati. Dalam kepanikan yang tak ada habisnya, dia mundur ke belakang. Berguling dan merangkak, dia melarikan diri. Suara mendesing. Pada saat ini, sebuah pedang tajam terbang dan langsung mengenai bahu Su Huoyu, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Su Huoyu jatuh ke tanah kesakitan. Dia buru-buru bangun. Namun, rasa sakit dari bahunya menyebabkan dia menggertakkan giginya. Itu adalah perasaan yang tak tertahankan. Siapa kamu? Su Huoyu menahan rasa sakit yang hebat dan berteriak keras. Perampok! Tria bertopeng besi itu berkata dengan tenang. Merampok! Merampok! Jangan bilang, kamu hanya melakukan ini demi uang. Menurutmu untuk apa lagi ini? Tria bertopeng besi itu berkata dan hendak menyerang lagi. Jika itu bukan perampokan, imajinasi Su Huoyu pasti akan menjadi liar. Ketika Su Huoyu melihat ini, ketakutan memenuhi wajahnya sekali lagi. Namun, saat ini, rasa takut sudah tidak berguna. Segera, dia berpegang teguh pada untayan harapan terakhirnya, mengeluarkan harta penyelamat yang diberikan ayahnya dari cincin penyimpanan di jarinya dan melemparkannya ke arah lawannya. Sebuah manik seukuran bola mata terlempar keluar dari tangannya, terbang ke arah pria bertopeng besi itu. Manik itu juga hitam pekat, tetapi saat terbang, ia bersinar dengan cahaya hijau yang aneh. Di bawah tirai malam, itu bersinar seperti mata binatang iblis. Pria bertopeng besi itu terkejut dan buru-buru mengelak. Manik itu jatuh ke tanah. Bang, 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 bang. Serangkaian ledakan keluar dan menelan pria bertopeng besi itu. Aura kehancuran yang bergejolak menyebar ke segala arah seperti riak. Batu-batu di sekitarnya dihancurkan menjadi bubuk dan rumput liar menjadi layu. Saat Su Huoyu melihat ini, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia buru-buru melihat ke arah pusat ledakan. Dia melihat sosok berlari keluar dari pusat ledakan dan bergegas ke arahnya. Meskipun dia menghindari ledakan itu, jelas bahwa dia menderita beberapa luka. Kali ini, gerakannya tidak semulus sebelumnya. Ketika Su Huoyu melihat bahwa harta itu bisa menyelamatkan hidupnya, bagaimana mungkin dia ragu sedikitpun. Dia buru-buru mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanannya. Sebuah gulungan muncul. Namun, ini bukanlah gulungan ofensif. Sebaliknya, itu adalah gulungan yang dapat dengan cepat memulihkan orarohnya yang dalam-dalam waktu singkat. Dia mengatupkan giginya dan menghancurkan gulungan itu. Kemudian, dia berbalik dan melarikan diri. Dia mengeluarkan senjata seperti pedang yang panjang dan ramping. Sambil mengedarkan orarohnya, dia berbalik dan menyerang pria bertopeng besi itu. Pada saat yang sama, dia dengan cepat melarikan diri. Namun, karena dia terlalu terburu-buru, serangan yang dibentuk oleh oraroh selalu bengkok, membuatnya sulit mengenai targetnya. Pria bertopeng besi itu tidak membuang waktu. Dia sekali lagi mengayunkan pedangnya. Pedang tajam itu terbang seperti pesawat ulang alik, bergegas menuju Su Huoyu seperti pelangi. Mata Su Huoyu dipenuhi keterkejutan. Dia buru-buru mengelak. Namun, dia tidak cukup cepat untuk menginstal puci. Kaki Su Huoyu langsung terkena pedang. Darah menyembur keluar. Dia terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Dia tidak bisa lagi melarikan diri. Ketika pria bertopeng besi melihat ini, dia segera bergegas. Dia mengangkat pedang naga terukir di tangannya dan langsung menusuk ke arah jantung Su Huoyu. Gerakannya cepat, kejam, dan tegas. Dia tidak ragu sedikitpun. Dia tidak memiliki niat sedikitpun untuk menyiksa lawannya. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya punya satu tujuan. Untuk membunuh lawannya. Suara mendesing. Pada saat ujung pedang menusuk ke arah Su Huoyu, seluruh tubuh Su Huoyu tiba-tiba memancarkan semburan cahaya putih. Kemudian, dia dengan cepat menghilang. Void fragmentasi impartasi. Pria bertopeng besi itu diam-diam terkejut. Itu adalah keterampilan mendalam tingkat tinggi untuk melindungi hidup seseorang. Mustahil bagi Su Huoyu untuk mempelajari keterampilan yang begitu mendalam. Lebih jauh lagi, baginya untuk dapat mengeksekusinya dengan sangat cepat, kemungkinan besar karena dia telah mengaktifkan gulungan impartasi void fragmentasi. Bagaimana mungkin orang biasa memiliki harta karun seperti itu? Bagaimanapun, dia adalah putra dari patriar keluarga Su. Tidak hanya dia memiliki banyak harta, semuanya bermutu tinggi. Pria bertopeng besi itu menatap Su Huoyu, yang telah dikirim sejauh 100 meter oleh void fragmentation impartation. Dia diam-diam mendengus. Pedang tajam di tangannya sekali lagi terlempar keluar. Dengan cara yang mengesankan, dia menyerbu ke arah Su Huoyu. Pedang tajam itu terbungkus aura tajam. Itu seperti naga ganas yang melintasi lautan. Pasir dan batu di tanah terhempas oleh aura yang diselimuti oleh pedang. Itu seperti roket. Kaki Su Huoyu terluka. Dia tidak bisa lagi berlari. Melihat pemandangan ini, dia sangat ketakutan hingga kulitnya menjadi pucat. Aliran udara panas muncul dari selangkangan celananya, menyebabkannya menjadi basah. Dia tidak lagi punya cara untuk melawan. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu. Berhenti. Raungan meledak dari dalam, elemental fire city. Kemudian, aura tirani yang menakutkan dan menyesakan bertiup ke arah ini seperti badai. Itu bertabrakan dengan pedang yang terbang cepat. Dentang. Pedang terbang mengeluarkan suara yang tajam. Aura menyebar. Pedang berputar beberapa kali di udara. Kemudian, itu bergoyang dan jatuh ke tanah. Melihat ini, ekspresi pria bertopeng besi itu menjadi dingin. Dia segera menoleh. Dia melihat sejumlah besar penjaga bergegas keluar dari gerbang elemental fire city. Seorang pria parubaya berjanggut yang mengenakan jubah giyok mewah terbang dari langit. Maha kuasa. Hati pria bertopeng besi itu menegang. Dia diam-diam mengaktifkan pure divine spirit ki dan mengambil pisau naga terukir dari tanah. Kemudian, dia dengan cepat mundur dan berlari. Zuran, Anda memimpin tim dan mengejarnya. Pria berjanggut itu berteriak. Ya, Tuan Kota. Kapten penjaga, Zuran, menjawab dan bergegas. Tuan Kota berjanggut, Zouzibu, dengan cepat berjalan menuju Suhwoyu. Melihat Suhwoyu, yang masih gemetar di tanah dengan celana basah, alis penguasa kota menyatu. Stabilkan lukanya dulu. Teriak Zouzibu. Ya, seorang penjaga berlari dan merawat luka Suhwoyu. Dering air dingin pekat yang dikaitkan dengan spirit ki yang mendalam melayang keluar, segera menghentikan pendarahan dari lukanya. Wajah bengkok Suhwoyu akhirnya rileks. Terima kasih telah menyelamatkan saya, Tuan Kota. Suhwoyu menarik nafas dan berkata dengan lemah. Zouzibu mengangguk. Dia melirik lencana di pinggangnya dan berkata, Apakah kamu dari keluarga Suh distrik terhubung? Ayahku adalah patriar keluarga Suh, Suhwoyu segera berkata. Mendengar itu, Zouzibu mengerutkan kening, Aku tidak menyangka kamu menjadi Tuan Muda keluarga Suh. Tuan Kota, Anda harus menangkap orang yang baru saja melukai saya. Saya pasti akan mencabik-cabiknya. Suhwoyu menutupi selangkangannya dan berkata sambil menggertakkan giginya. Aku sedang berpatroli di Elemental Fire City pada malam hari dan kebetulan melewati Gerbang Selatan. Aku mendengar ledakan datang dari Gerbang Selatan dan kebetulan bergegas. Para penjaga di sampingku mengatakan kamu berasal dari keluarga Suh, jadi aku menyelamatkan kamu. Tapi aku tidak tahu konflik macam apa yang kamu miliki dengan orang itu. Mengapa dia ingin membunuhmu? Mengapa kalian berdua berada di luar kota pada jam selarut ini? Ini, ini. Suhwoyu tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia ingin menukar obat terlarang dengan pria itu. Bukan. Obat terlarang disebut obat terlarang. Itu berarti itu jika seseorang dikaitkan dengan itu, kemungkinan besar dia akan dihukum. Setiap tempat memiliki aturannya sendiri. Bahkan keluarga Suh tidak terkecuali. Selain itu, membeli obat terlarang juga merupakan hal yang sangat memalukan. Ini, aku. Aku baru saja berjalan-jalan di luar kota dengan dua temanku. Lalu, kami bertemu orang itu. Pada akhirnya, pada akhirnya, orang itu tiba-tiba menyerang kami. Dia berencana untuk membunuh kami dan merampok milik kami. Barang-barang. Iya, itu dia. Mata Suhwoyu berkedip. Zou Zibu menatap wajah Suhwoyu dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Wajah Suhwoyu dipenuhi keringat, tapi dia tidak berani menatap Zou Zibu. Sesaat kemudian, para penjaga menemukan mayat Su Xiaofeng dan Su Liu He. Zou Zibu melambaikan tangannya dan memerintahkan orang untuk mengurus masalah di sini. Dia juga mengirim Suhwoyu kembali ke kota untuk berobat. Setelah mengumumkan penguatan keamanan kota, dia kembali ke elemental Fire City. Huh, Tuan Kota, kamu. Bukankah kamu akan mengeluarkan surat perintah untuk bajingan bertopeng itu. Melihat Zou Zibu pergi begitu cepat, Suhwoyu tidak mau dan berteriak. Masalah ini perlu diselidiki. Saya akan mengirim orang untuk mengurusnya. Tuan Mudasu, Anda harus istirahat dan memulihkan diri terlebih dahulu. Konferensi pertukaran akademik-akademik Bintang Ungu akan segera diadakan. Kota api elemental dipenuhi dengan penjahat dan orang-orang jujur ada banyak kasus perkelahian dan pembunuhan akhir-akhir ini. Jika setiap orang diinginkan, bagaimana penjaga kota di elemental fire city bisa cukup? Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zou Zibu langsung pergi. Dia tidak ingin lebih memperhatikan Suhwoyu. Mendengar kata-kata itu, hati Suhwoyu dipenuhi amarah. Namun, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa berharap bahwa Zuran, yang pergi untuk menangkap pria bertopeng besi itu, dapat dengan lancar menangkap orang itu dan membiarkannya melampiaskan amarahnya. 75. Penjaga elemental fire city hanya mengejar jarak pendek sebelum menyerah. Pria bertopeng besi itu adalah Suyun. setelah menyingkirkan para pengejarnya, dia segera berganti pakaian dan kembali ke elemental fire city. Harus dikatakan bahwa operasi kali ini terlalu terburu-buru, dan dia mengabaikan banyak detail. Jika dia membunuh Suhwoyu atas nama perampokan, King Err tidak hanya akan mengurangi satu ancaman, dia tidak akan lagi diganggu olehnya, dia juga akan dapat menghindari berpartisipasi dalam konferensi pertukaran akademik. Dengan kematian Suhwoyu, keluarga Suhwoyu harus menyelidiki masalah ini. Bagaimana mungkin mereka masih memiliki mood untuk berpartisipasi dalam konferensi? Meskipun King Err akan dihukum, tanggung jawab utamanya bukan pada dirinya. Dengan cara ini, dia bisa dengan mudah menghindari kecelakaan. Bagaimana mungkin Suhwoyu tidak melakukan yang terbaik untuk melindungi orang terakhir yang merupakan kerabat terdekatnya ini? Sayangnya, dia mengabaikan satu poin, Suhwoyu adalah putra dari Patriark keluarga Suh. Meskipun dia adalah putra ketiga, dia telah menerima banyak harta dari ayahnya. Bahkan anggota keluarga Suhwoyu kadang-kadang memberinya harta untuk menyenangkan Sang Patriark. Bagaimana mungkin harta yang diberikan oleh Patriark menjadi buruk? Meskipun Suhwoyu tidak siap, pada saat kritis, Suhwoyu mengandalkan harta ini untuk memblokir serangan Suhwoyu. Mengambil 70 ribu koin roh dari Suhwoyu, Suhwoyu pergi ke rumah lelang matahari surgawi dan membeli sejumlah bahan obat berkualitas tinggi. Kemudian, dia kembali ke kedai dan makan obat untuk menyembuhkan lukanya. Harta Suhwoyu terlalu kuat. Meskipun dia mengelak tepat waktu, dia masih terpengaruh dan menderita beberapa luka. Namun, konferensi pertukaran akademik. Suhwoyu tidak merasa sayang dia tidak membunuh Suhwoyu. Bagaimanapun, dia masih punya kesempatan. Setelah beristirahat di kamar tamu selama satu malam, dia akhirnya sembuh. Dia tidak punya banyak waktu. Berkultivasi saat ini tidak akan banyak berguna. Setelah merenung sejenak, Suhwoyu mengeluarkan sarung pedangnya. Setelah mendapatkan bakat hukian Mei dan menyerap triple elemental ki, dalam jumlah besar, kultivasinya telah meningkat pesat. Dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya bisa mendapatkan pedang kedua. Seperti yang dipikirkan Suyun, dia mengaktifkan seni pedang. Sarung pedang hitam ramping tidak terlihat sangat menyelaukan. Namun, setelah diaktifkan, seluruh sarung pedang melepaskan gelombang cahaya hitam. Void fragmented ki yang padat melayang di seluruh ruang tamu. Dengan sarung pedang sebagai batasnya, sebuah pintu menjulur ke atas. Setelah memasuki pintu ini, seseorang bisa memasuki dunia di dalam sarung pedang tanpa batas. Sarung pedang diaktifkan, dan tetua pedang segera dibangunkan. Nak, apakah kamu akan mengambil pedang? Masih saya saat ini dari murid menengah roh tahap keempat, mendapatkan pedang kedua seharusnya tidak sulit, bukan? Apakah sulit atau tidak? Penatua pedang merenung sejenak dan berkata, En, pergi, aku akan mengikutimu untuk mencegahmu bertindak sembrono. Sarung pedang tanpa batas ini adalah kuburan pedang, dan juga kuburan pedang. Manusia, jika kamu tidak hati-hati, kamu akan terbunuh oleh pedang. Itu tidak aneh sama sekali. Kalau begitu aku harus menyusahkan senior untuk membimbingku. Suyun mengangguk. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah masuk. Kicauan. Pemandangan di sekitarnya terdistorsi, dan cahaya tiba-tiba berubah. Garis pandangnya tiba-tiba menjadi cerah, seolah-olah lampu telah menyala dalam kegelapan. Setelah penglihatannya pulih, jalan besar pedang ilahi muncul di depannya lagi. Di kejauhan, istana tempat ibu pedang dimakamkan samar-samar terlihat seperti istana surga. Itu halus dan sulit ditemukan. Suyun masih berdiri di posisi di mana dia mengambil engrafet dragon blade. Tidak ada perubahan. Hanya dengan mengambil pedang induk yang ditempatkan di istana, kamu bisa pergi ke tempat lain untuk mengambil pedang lain. Tetua pedang berbicara, suaranya tenang, berat, kamu bisa mengambil yang lain. Terakhir kali, aku memberitahumu bahwa pedang ini jauh lebih lemah daripada pedang naga terukir di tanganmu. Dengan kekuatanmu saat ini, akan mudah untuk menaklukkannya. Dari tentu saja, kamu juga bisa memilih pedang lain yang lebih kuat. Semuanya tergantung padamu. Saat tetua pedang selesai berbicara, Suyun tiba-tiba bergerak dan meraih pedang hijau yang berdiri di sampingnya. Hanya itu. Tangannya memegang gagang pedang, tapi tidak bergerak. Suyun mengerutkan kening dan segera menggunakan seluruh kekuatannya. Pedang panjang itu bergetar ringan, dan tubuh pedang yang tertanam di tanah batu giok perlahan bergerak ke atas. Tes pedang ini tampaknya relatif sederhana. Kamu hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan dan ketekunan. Tetua pedang berkata. Mendengar itu, Suyun meningkatkan kekuatan kinya, bahkan menggunakan lebih banyak kekuatan. Pedang hijau itu dengan cepat ditarik keluar, hanya menyisakan ujung pedang tanah batu giok. Dentang. Saat ujung pedang meninggalkan tanah giok dan benar-benar ditarik keluar, aura dingin menyapu pedang. Pedang kiberdesir, dan aura pembunuh tiba-tiba mendidih. Hati Suyun menegang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya merasakan gagang pedang di tangannya bergetar hebat. Kemudian pedang hijau itu terlepas dari tangannya dan terbang ke udara. Setelah beberapa saat, bila pedang dengan keras memotong ke arah kepalanya. Apa? Suyun diam-diam terkejut. Dia menyentuh sarung pedang dan mengeluarkan bilah naga terukir. Dia langsung memblokir pedang hijau itu. Dentang. Saat pedang pertama jatuh, tubuh Suyun bergetar. Pedang itu tampak ringan dan lincah, tetapi tampaknya mengandung kekuatan 10 ribu pound. Kekuatan meledak seperti banjir. Eng Raffet Dragonblade memiliki ilusi bahwa itu akan dipotong-potong. Masih ada dua pedang lagi. Pada saat ini, suara SWAT Elder terdengar di benak Suyun. Dua pedang. Suyun terkejut, Senior, apakah kamu mengenali pedang ini? Suara mendesing. Pedang hijau berputar-putar dan sekali lagi ditebang. Murid Suyun melebar. Dia tidak berani lalai dan mengangkat pedangnya untuk memblokir. Lebar. Saat pedang jatuh, lutut Suyun hampir melunak. Dia hendak berlutut. Seolah-olah tulang di tubuhnya akan dipatahkan oleh kekuatan pedang hijau. Dia menggertakkan giginya. Kedua lengannya gemetar gila untuk mendukung pedang naga terukir. Dia menahan serangan pedang hijau. Butir-butir keringat besar mengalir di pipinya. Sepertinya dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak buruk? Tidak buruk. Tetua pedang tertawa, masih ada satu pedang terakhir yang tersisa. Suara mendesing. Pedang itu hancur lagi. Mata Suyun melebar saat dia menatap pedang yang jatuh. Akhirnya, dia menggeram. Dia mengumpulkan kinya dan memblokir ujung pedang. Tapi yang tak terduga adalah pedang naga terukir menebas secara horizontal. Tapi tidak ada perlawanan. Suyun terkejut. Dia dengan hati-hati melihat ke atas dan melihat bahwa pedang hijau itu tidak menyerang Suyun untuk ketiga kalinya. Sebaliknya, itu bergoyang saat jatuh dari langit dan langsung menusuk di depannya. Senior, dot ini, dot apa yang terjadi? Suyun tertegun, bukankah kamu mengatakan tiga pedang? Itu benar. Tetua pedang tertawa, tapi pedang ketiga, kamu lewat dengan lancar. Mengapa? Karena jika kamu tidak menggunakan seluruh kekuatanmu untuk memblokir pedang ketiga dan malah memikirkan penghindaran oportunistik atau menggunakan metode lain untuk menghadapinya, maka pedang ketiga, kamu pasti akan kalah. Dua pedang pertama adalah ujian bagi tubuhmu, dan pedang ketiga adalah bagi pikiranmu. Alasan mengapa saya mengatakan bahwa pedang ini lebih mudah ditaklukkan adalah karena saya merasa ujian ini tidak sulit bagi Anda. Jika pedang ketiga langsung jatuh, aku khawatir aku tidak akan mampu menahannya. Suyun duduk di tanah, berkeringat deras. Dia terengah-engah. Hahaha, nak, kamu mungkin tidak tahu, tapi keindahan pedang ini terletak pada kekuatannya. Orang yang menciptakan pedang ini membagi pedang menjadi tiga alur. Alur pertama kira-kira sepanjang gagang pedang, alur kedua-dua inci di belakang pedang, dan alur ketiga adalah sisa pedang. Pedang ini memiliki inti pedang, yang secara otomatis dapat menghasilkan kiroh yang mendalam. Kiroh yang mendalam ini secara otomatis akan mengisi tiga alur pedang. Saat Anda melepaskan pedang, itu akan menghabiskan satu alur. Anda hanya dapat menggunakan pedang ini untuk tiga pedang. Setelah ketiga pedang meletus, itu tidak akan berbeda dengan pedang besi biasa. Suyun belum pernah mendengar pedang aneh seperti itu sebelumnya. Bingung? Dia berkata, tiga pedang. Meledakkan Rocky, senior, kiroh mendalam yang disimpan di alur pedang meledak. Apa istimewanya? Mendengar ini, tetua pedang mengangkat suaranya delapan oktav. Hal istimewa ini, apakah kamu tidak merasakannya barusan? Jangan bilang, itu kekuatan pedang. Ya, kiroh mendalam yang dilepaskan dari inti pedang adalah atribut, kiroh ilahi sejati. Ini sangat kuat. Dengan tiga pedang, ia dapat menghancurkan emas dan menghancurkan batu dengan mudah. Mendengar ini, Suyun sangat gembira. Dia dengan cepat mencabut pedang hijau di depannya, hanya untuk melihat bahwa gagang pedang itu terukir dengan kata-kata seribu dalam. Seribu pedang dalam, nama baik, melihat kualitasnya, saya khawatir setidaknya itu adalah harta tingkat tinggi. Suyun enggan melepaskannya, pedang ini terlihat sangat ringan, tetapi di tangannya, itu sangat berat. Meski hanya bisa digunakan tiga kali dalam pertempuran, jika digunakan dengan baik, bisa menimbulkan efek yang tidak terduga. Nak, kamu mengambil Tau San Deep Sword. Apakah kamu masih ingin mengambil pedang lain? Tau San Deep Sword hanya menghabiskan sebagian energimu, kan? Jika Anda mengambil pedang yang lebih sederhana sekarang, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Pada saat ini, tetua pedang bertanya lagi. Jika aku memiliki lebih banyak pedang dewa untuk membantuku, itu akan menjadi yang terbaik. Mata Suyun bergoyang saat dia melihat sekeliling. Tiba-tiba, pedang yang tampak unik muncul di garis pandangnya. Pedang ini berjarak kurang dari satu meter darinya. Itu di sisi kanan pedang Dao. Di tengah, ada dua pedang. Pedang ini benar-benar hitam dan sangat ramping. Lebarnya sekitar dua inci dan panjang dua kaki. Itu terlihat sangat biasa. Alasan mengapa itu menarik perhatian Suyun adalah karena pedang ini memiliki sarung. Tetua pedang sepertinya memperhatikan tatapan Suyun. Dia menyelidiki dengan kekuatan spiritualnya dan bertanya, eh, pedang ini tidak memancarkan banyak niat pedang. Sepertinya, itu adalah pedang yang sangat lemah. Sangat aneh, saya belum pernah melihat pedang ini sebelumnya. Apakah itu sangat lemah? Suyun mengangguk, kalau begitu aku akan mengambilnya. En, kalau begitu kamu coba. Suyun tidak ragu. Dia segera mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang dan menariknya keluar. Kong Kiang. Suara pedang bergetar, pedang hitam, beserta sarungnya, dipegang di tangan Suyun. Tidak ada halangan sama sekali. Begitu mudah. Apakah itu Suyun atau Swat Elder? Mereka berdua tertegun. Namun, dengan pedang naga terukir sebagai presiden, keduanya tahu bahwa itu tidak sederhana. Mencabut pedang dengan mudah bukan berarti ujiannya mudah. Suyun tidak berani santai. Dia menatap pedang hitam itu. Tangannya terkepal erat. Dia takut itu akan terbang dan menyerangnya lagi. Tetapi, setelah menunggu sebatang dupa, tetap tidak ada gerakan. Pedang itu tidak melepaskan serangan spiritual apapun. Itu juga tidak terbang dan menyerangnya. Itu diam-diam dipegang oleh Suyun. Tidak ada perubahan. Ini, titik, apa yang terjadi? Apakah pedang ini tidak perlu ditaklukkan? Tanya Suyun. Saya tidak yakin. Tetua pedang juga bingung. Apakah ada pedang di sarung pedang yang tidak perlu ditaklukkan? Saya malu mengatakan bahwa saya belum menaklukkan banyak pedang dalam sarung pedang. Saya hanya mendengar tentang banyak pedang. Penatua pedang menghela nafas. Mungkin memang ada pedang seperti itu. Suyun menarik nafas dalam-dalam. Dia merasa baik. Dia memiliki dua pedang ilahi lagi. Ini adalah peningkatan kekuatannya yang terselubung. Di dunia ini, harta sama dengan kekuatan. Setelah menyingkirkan Tau San Deep Sword, Suyun menatap pedang hitam itu. Dia melihat bahwa tidak ada nama di pedang hitam itu. Mungkinkah pedang itu ditutupi oleh sarungnya? Suyun curiga. Dia segera meraih sarungnya dan mencabut pedangnya. Dentang. Pedang hitam itu terhunus. Saat pedang itu terhunus, pada pedang itu, sebuah kata merah darah besar muncul di mata Suyun. Mati. Weng-weng-weng-weng-weng. Dalam sekejap mata, setengah dari pedang di jalur pedang tiba-tiba bergetar hebat. Suara pedang bergema di langit. Washu-washu-washu-washu-washu. Mereka terbang sendiri dan berputar-putar di udara. Di tengah langit, mereka menyatu menjadi semburan. Niat pedang menyebar dan menutupi langit. Setelah mengumpulkan ki mereka, semua pedang dewa bergegas menuju Suyun. Seolah-olah seekor naga dengan gila-gilaan bergegas. Terima kasih.